Jemaah Haji asal Provinsi Jambi telah diberangkatkan ke Arafah sejak Jumat pagi hingga tengah malam. Demikian halnya dengan Kelotar 28BTH yang terdiri dari Jemaah Haji asal Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau. Jemaah Haji asal Provinsi Jambi telah diberangkatkan ke Arafah sejak Jumat pagi hingga tengah malam. Dan pada Sabtu, dini hari seluruh Jemaah Haji telah tiba di Arafah dan sudah siap melaksanakan hukuf di Arafah. Jemaah Haji berada di Arafah hingga Sabtu petang. Selanjutnya bergeser ke Musdalifah dan kemudian menuju ke Mina. Total Jemaah Haji Jambi yang sudah berada di Arab Saudi sebanyak 3.311 orang yang berasal dari 8 kelompok terbang mulai dari Kelotar 21 hingga Kelotar 28. Selama di Arafah, Jemaah Haji diimbau lebih baik berdiam diri di tenda dan memperbanyak amalan ibadah seperti membaca Al-Quran, zikir, serta memanjatkan doa dan lainnya. Berikut laporan salah seorang TPH di Kelotar 28 B.T. Hara dan Lukman. Inilah keadaan Jemaah Jambi agak berdesak-desakan. Wukuf di Arafah merupakan rukun ibadah haji. Jemaah Haji seluruh dunia berkumpul di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Mulai tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Dari Arab Saudi, Raden Lukman dan Dr. Hamda melaporkan untuk Jek TV.